Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Mohaimin M Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama Sinau bareng Pidato Bahasa Jawa Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar Bagaimana kita bisa percaya diri di hadapan banyak orang Atau di halayak rame Karena saya sering juga ada pertanyaan-pertanyaan yang bertanya bagaimana cara agar di depan banyak orang Berbicara di depan banyak orang tanpa ada rasa grogi Tanpa rasa ada rasa gemetar Atau bahkan mungkin rasa berdegup Deg-degan kalau untuk orang Jawa itu Di sini ada berdegup-degup Kencang artinya tidak was-was dalam kita berbicara di halayak ramai atau di depan orang banyak Nah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips atau cara bagaimana kita bisa percaya diri Berbicara di depan orang banyak Tentunya saya akan membagikan sesuai pengalaman saya Dalam hal kita berbicara di depan halayak ramai atau di depan orang banyak Ada beberapa tips Nah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan lima tips Cara Mengatasi Gerogi Atau cara mengatasi Gemetaran Di saat kita berada Kalau kita mau berbicara atau bicara di depan orang banyak Yang pertama adalah Kita tidak lubut dari kata latihan yang kontinu Dalam artian kita terus berlatih Tentunya kita berlatih Terus berlatih Tidak gerogi di depan orang banyak Yang kedua kita Juga masih seputar latihan Tapi Untuk saya sendiri Awal-awal saya Latihan itu Di depan cermin Sendiri Ngomong di depan cermin sendiri Kita berhadapan Dan kita membayangkan bahwa yang ada di cermin itu adalah Orang banyak Dan Terus-menerus Walau Kelihatannya memang Kadang Seperti orang Gila Seperti orang Kurang waras Berbicara di depan Kata sendiri Ngomong Ngomel Dan lain sebagainya Itu yang tip yang kedua Dan tip yang ketiga Dan tip yang ketiga Itu adalah Kita Selalu Melihat Atau kita Mencari Contoh Public figure Public figure Kita belajar dari Mereka-mereka Yang terbiasa Ngomong di depan Halayak Ramai Atau di depan orang banyak Berbedatunya begitu lancar Kita cermati Kita amati Dan tentunya kita Tiru Walau Kadang Itu hanya Sedikit Untuk membantu kita Tapi yang Jelas Kita Harus Percaya diri Apapun Kita Apapun Kehadangan kita Kalau kita sudah Disudutkan dengan orang Banyak Tentunya Kita akan Harus Merasa Percaya diri Dan yang Ke Empat Adalah Kita Belajar Ngomong Sendiri Walaupun Tidak Disudutkan dengan orang Banyak Tentunya Kita juga harus Membayangkan bahwa Di depan kita adalah Orang banyak Kita bisa Bayangkan Disitu mungkin Ada Pejabat-pejabat Disitu ada Tokoh-tokoh Masyarakat Disitu ada Tokoh-tokoh Pemuda Di tokoh Orang-orang Sepuk dan lain Sebagainya Kita Latihan Latihan Ngomong Sendiri Disitu Sama membayangkan Apa yang Di depan kita Itu Adalah Orang Banyak Atau Layak Ramai Dan yang Tentunya Untuk yang Kelima Itu Adalah Penting Sekali Yang harus Kita Perhatikan Di antaranya Satu Kita Harus Bisa Membuka Apa namanya Alam Bawah Sadar Kita Dalam Artian Apapun Yang kita Lakukan Itu Tidak Lepas Dari Kesadaran Kita Jadi Kita Juga Disitu Bisa Belajar Bagaimana Cara Membuka Alam Bawah Sadar Kita Tentunya Dengan Cara Kita Refresh Kita Diam Sejenak Kita Apa Kalau Bahasa Orang Jawa Terdahulu Semedi Itu Untuk Merrefresh Atau Merilekkan Kalau Untuk Orang Islam Itu Ada Kata-kata Ikdikaf Ada Kata Apa Intinya Kita Merrefresh Kita Sebelum Maju Kedepan Kita Direfresh Suruh Dan Kita Persiapkan Yang Akan Kita Omokan Dan Kita Berusaha Untuk Terus Dan Terus Dan Terus Untuk Belajar Demikian Menurut Pengalaman Saya Tips Percaya Diri Berbicara Di depan Orang Banyak Di depan Halayak Ramai Dan Tentunya Saya Dalam Menyampaikan Contoh Atau Ancer-hancer Semacam Ini Itu Juga Belum Tentu Sama Dengan Yang Lain Tapi Yang Disini Saya Bercerita Sesuai Dengan Pengalaman Saya Yang Saya Jalani Tidak Menutup Kemungkinan Masih Banyak Tips-tips Yang Lain Agar Kita Bisa Percaya Diri Berbicara Di depan Orang Banyak Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Tentunya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Tinggalkan Comment Di Kolom Komentar Kritik Dan Saran Agar Saya Terus Bisa Belajar Terus Bisa Kita Bisa Belajar Bareng Tentunya Dalam Usaha Melestarikan Adat Budaya Dan Bahasa Khususnya Bahasa Jawa Demikian Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa 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 Terima kasih.